Berupakan salah satu momentum bagi Polri untuk bukan bersih-bersih, untuk memperbaiki kinerja yang selama ini ada, kemudian bisa lebih profesional, kemudian dalam mengerikan pelayanan kepada masyarakat lebih humanis, transparan, kemudian lebih dekat dengan rakyat, dengan masyarakat, sehingga masyarakat lebih percaya untuk bisa dekat dengan Polri. Ya kan kemarin itu kebetulan kan DPR reses, namun bukan berarti kemudian DPR tidak melakukan komunikasi. Melalui Komisi 3 saya mendapatkan laporan bahwa kami sudah melakukan komunikasi, namun kenapa kemudian menunggu sampai sidang DPR itu dibuka, karena kan sudah dibentuk tim penyelidikan yang dipimpin oleh Wakapori. Jadi kami menunggu sebelumnya ya, sebelumnya itu sampai akhirnya kemudian diumumkan bagaimana prosesnya, dan saya berharap tentu saja ke depan ini apa yang menjadi proses tersebut bisa segera dibuka secara terbuka, dan kasus ini segera selesai sehingga tidak berlarut-larut dan menimbulkan berita yang simpang siur. Ya menurut saya bisa dimungkinkan, karena kan memang sebagai fungsi pengawasannya itu merupakan ranah dari Komisi 3, untuk melakukan pendekatan, kemudian menanyakan permasalahan, apa yang akan dilakukan, dan tentu saja yang penting adalah jangan sampai kemudian citra Polri itu kemudian tercoreng, dan membuat kepercayaan masyarakat jadi berkurang. Jadi saya ingin ini masalah segera dituntaskan, dan segera selesai sehingga tidak berlarut-larut dan berkepanjangan.